nilai ini ternyata suka juga bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali di channel ini kali ini saya sedikit akan berbagi tentang bagaimana kita mengeringkan magot dengan cara yang paling sederhana paling murah tetapi tidak mengurangi kualitas magot itu sendiri dan bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita baik itu untuk kita berikan ke ayam, ke ikan atau ternak unggas kita lainnya teman-teman magoters beberapa waktu yang lalu kami dikirimi magot oleh salah satu mitra yang berada di daerah Lombok Tengah kami dikirimi sekitar 130 kg-an magot yang nantinya rencananya kami akan bantu jualkan dengan pelanggan kami di daerah sekitar kami di Lombok Barat tetapi karena packing atau pengemasan magot ini yang kurang tepat kemudian jarak tempuh yang sangat jauh dari Lombok Tengah ke lokasi kami menyebabkan magot ini ternyata banyak yang mati dari 130-an kilo yang dikirim magot tersebut magot yang bisa bertahan hidup hanya sekitar 18 kg sisanya magot tersebut mati dan tidak bisa kami jual disitu kami kebingungan karena beberapa pelanggan kami tidak mau membeli magot tersebut karena apa namanya tidak mau memberikan ternak mereka tunggas mereka itu magot yang mati makanya kami berpikir untuk melakukan sesuatu supaya magot ini bisa dimanfaatkan dan tidak dibuang begitu saja satu-satunya cara agar magot ini bisa dimanfaatkan kembali adalah dengan cara kita keringkan namun permasalahannya adalah di tempat kami kami tidak memiliki alat pengering magot yang memadai apalagi dengan jumlah yang banyak seperti ini agak susah kita mengeringkannya akhirnya kami berpikir untuk mengeringkannya secara manual yaitu dengan kita menjemurnya di bawah sinar matahari secara langsung apalagi saat ini di daerah kami, daerah Lombok Barat kondisi sedang musim kemarau sehingga pencahayaan matahari sangat penuh atau full pada saat sinar hari oleh sebab itu kami coba untuk mengeringkan semua magot yang kami dapatkan ini dan pada akhirnya proses pengeringan pun kami lakukan dan untuk mengeringkan magot ini kami membutuhkan waktu sekitar kurang lebih sekitar satu minggu nah ini membutuhkan waktu yang agak lama karena jumlah magot ini juga banyak kemudian tempat kami terbatas teman-teman magot tersekalian selama proses pengeringan ini magot harus sering dibolak-balik agar semua magot yang dikeringkan itu kering secara merata dan untuk lebih mempercepat magot dikeringkan dengan sinar matahari ini penebaran diupayakan setipis mungkin agar tidak terjadi penumpukan dan semua magot yang dikeringkan itu dapat terkena sinar matahari secara merata ini adalah magot yang dikeringkan menggunakan sinar matahari artinya dijemur jadi kemarin ada magot yang mati kemudian kita jemur karena kita tidak punya alat pengering kita coba menjemur karena saat ini adalah musim panas jadi kita coba menjemurnya dan kita lihat hasilnya seperti ini jadi seperti ini ini belum kita bersihkan lagi coba nanti kita lihat nah sekarang coba kita kasih makan ke ikan apakah ikannya suka atau tidak kita lihat ini untuk ikan bawal ternyata ikannya sangat cipta ini untuk saya lihat ini saya suka sekali coba lagi ini bentuknya ini coba kita kasih ikan koi ya coba kasih ikan koi seperti apa responnya ikan koi sama ikan nilai ini ternyata suka juga saya suka ada masalah coba lagi saya suka Oke, seperti itu Ternyata kalau ikan bawah Lebih rapus makannya Oke Bawah Ya, sebentar lagi sudah Sudah banyak Makan Senang sekali kalau ikan bawah Nah Seandainya Pengeringan sistem ini Kita lakukan ada beberapa Keuntungan Ya Terutama keuntungannya adalah Kandungan nutrisi Atau protein yang ada Di dalam makbot ini tidak rusak Ya, kenapa? Karena kita menggunakan permanasan secara alami Terkadang permanasan kita menggunakan microwave Bagi alat pemanasan yang lain Yang membutuhkan suhu tinggi Itu akan menyebabkan protein yang ada di dalam makbot ini Bisa rusak Nah Jadi keuntungannya dengan sistem masaran Pemanasan dengan matahari ini Itu disitu Jadi protein Perkandungan nutrisi yang lain di dalam makbot Dan tidak rusak Kemudian yang kedua Tidak membutuhkan energi atau biaya Biaya kita pengeringannya lebih murah Seperti itu Cuman Kelemahannya adalah Pertama dari segi warna Kemudian dari segi bentuk Kurang bagus Dibandingkan dengan Kalau kita lihat Hasil pengeringan menggunakan microwave Atau Menggunakan mesin pengering lainnya Disitu Apa namanya kelemahannya Dan kelemahan yang kedua adalah Kita pengeringan dengan sinar matahari Itu membutuhkan waktu yang lama Kalau kita pengeringannya Di musim hujan Magotnya bisa busuk Magotnya bisa busuk Karena apa Karena terbatas Penyinaran yang diperoleh Tapi kalau seperti sekarang Di bulan Agustus Musim panas Itu pengeringan Relatif membutuhkan sekitar Satu minggu lah Itu Baru bisa dia Cering Magotnya Ya seperti itu Nanti coba kita lihat Gimana responnya Kalau kita Kasih makan ke ayam Kita lihat sekarang Coba kita Apa Gimana respon Kalau ayam Seperti apa Bapak suka dia Ya Ini indukan ayam bangkok Ya Lumayan Ya responnya Ini indukan Nanti kita lihat Respon Untuk ayam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.